Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukmono telah melakukan penelitian terhadap peripih dan benda-benda yang ada di dalam di dalamnya seperti yang tampak dari koleksi ya, Museum Nasional di Jakarta kemudian Lembaga Purbakala di Perambanan dan juga yang ada di Museum Mojokerto nah disitu tampaknya perigi-perigi itu banyak yang mengalami nasib yang kurang menguntungkan karena di dalamnya sudah tidak ditemukannya benda-benda berharga dan ini yang nanti memungkinkan ditemukan benda-benda berharga yang berada di luar situsnya jadi secara mayoritas benda-benda berharga yang mestinya berada pada peripih sebuah bangunan candi kenyataannya nanti banyak peripih-peripih yang kosong tetapi justru banyak penemuan jadi mungkin ini yang terbanyak itu penemuan isi peripih yang berada di luar situsnya atau disitu tidak ada informasi yang jelas mengenai asal-usul suatu benda berharga yang mestinya ditemukan pada sebuah peripih pada bangunan tertentu jadi karena memang ya masyarakat Jawa pada zaman dulu membongkar candi untuk mendapatkan benda berharga yang dianggapnya sebagai harta karun yang bisa dijual nah sehingga mereka kemudian rata-rata telah melakukan pembongkaran terhadap bangunan candi untuk mencari peripihnya nah sehingga peripih yang ditemukan nanti jumlahnya juga sangat terbatas dan juga peripih yang kosong juga tampaknya akan banyak ditemukan karena tadi ada faktor orang-orang kemudian melakukan pengerusakan untuk mencuri peripih sebagai inti dari bangunan candi jadi peripih ini merupakan bangunan atau inti bangunan candi yang merupakan satu hal yang menunjukkan bahwa peripih ini adalah merupakan nilai jadi harga dari sebuah candi dan juga dianggap sebagai simbol keberadaan candi itu yang di kemudian hari candi itu kemudian akan dilihat kenyataannya bahwa peripih-peripih itu dalam keadaan kosong dan ditemukan tidak di dalam situsnya tetapi berada di luar situs sehingga kenyataan menunjukkan bahwa benda-benda itu ditemukan tidak jelas identitasnya karena tidak bisa dihubungkan dengan bangunan tertentu karena ditemukan sudah tidak pada tempatnya lagi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati